Pandemi COVID-19 melumpuhkan berbagai sektor, termasuk pariwisata. Secara perlahan, pemerintah mulai memasuki tatanan normal baru untuk membangkinkan kembali seluruh sektor yang terdampak COVID-19. Salah satu sektor yang akan dibangkitkan yakni pariwisata, utamanya Bali. Pariwisata Bali menjadi sumber devisa bagi Indonesia dan khususnya provinsi Bali, sehingga masyarakat Bali bergantung pada sektor pariwisata. Saat ini pemerintah provinsi Bali masih fokus dalam percepatan penanganan COVID-19 dan tengah mempersiapkan rencana percepatan pemulihan. Memulihkan sektor pariwisata perlu dilakukan guna menarik wisatawan untuk berlibur ke Bali, sehingga pariwisata yang sempat limpuh bisa kembali berjalan. Namun aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan juga perlu diperhatikan. Sejumlah regulasi protokol kesehatan tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi Bali. Pemerintah provinsi Bali juga akan mematangkan kapan pariwisata dapat dibuka tanpa menyampingkan kesehatan masyarakat. Tidak. Jadi pemerintah provinsi tidak menolak. Tapi kalau kita melihat kriteria atau syarat yang ditetapkan untuk bisa dibuka atau reopening, itu kan daerah-daerah keupaten kota, nah ini yang masuk wilayah Sunaijo, atau keupaten kota yang belum ada kasus-kasus pandemik 19 di sana. Nah di Bali kita punya 8 keupaten, 1 kota, semua keupaten termasuk kota dan pasar terjadi. Apa namanya, kasus-kasus pandemik 19 ini. Ini yang menyebabkan sebenarnya alasnya bukan karena ditolak dan sebagainya, bukan karena kita melihat memang belum waktunya. Bali karena masih ada kasus, bahkan sekarang pun masih ada titik-titik baru lagi muncul, di beberapa tempat yang sebelumnya tidak pernah kita prediksi akan terjadi di sana. Kita sudah prediksi ya, bahwa kondisi ekonomi Bali yang mengandalkan sektor pariwisata, ini akan sangat terpuruk. Mungkin kondisi Bali di antara provinsi Indonesia, mungkin Bali lah pertumbuhan ekonomi yang paling dalam, sampai minus sudah sekarang. Ini sudah kita prediksi dari awal, sehingga ada dua persoalan penting yang dipikirkan sejak awal tersebut. Yang pertama tentu bagaimana pemerintah provinsi Bali mengatasi dampak daripada penyakit COVID-19 ini. Dampak penularannya, dampak sakitnya terhadap masyarakat, sehingga dibentuklah gugus tugas yang menangani masalah-masalah tersebut, ini dipimpin langsung oleh Pak Gubernur dan Pengurus dan Ketua Hariannya, Pak Sekta langsung di sana. Nah, di samping itu juga dibentuk satu tim lagi, yaitu tim percepatan, penunggulangan ekonomi dampak daripada COVID-19. Itu sudah dibuat timnya, itu kebetulan saya sendiri sebagai ketua timnya. Nah, apa yang dilakukan? Pemerintah provinsi Bali menganggarkan dari APBD, mengarelokasi angaran sebenarnya APBD di 2020 kan sudah ketok palu ya, karena kita tidak pernah di tahun 2019 berpikir akan ada PINMIC-19. Jadi ini yang kita relokasi dan kemudian refocusing terhadap kegiatan-kegiatan yang meliputi angaran yang jumlahnya sekitar Rp756 miliar lebih, yang dibagi untuk tiga kegiatan. Yang pertama adalah untuk bagaimana menangani COVID-19 itu sendiri, kemudian yang kedua memberikan stimulus ekonomi kepada UKM, kepada sektor-sektor informal, kepada kooperasi, dan yang ketiga untuk bagaimana ini untuk pelayanan di jaring sosial masyarakat, ya misalnya memberikan sembako, bantuan-bantuan lainnya. Nah, inilah yang dianggarkan dari APBD dalam bentuk relokasi angaran yang kita gunakan di tahun 2020 ini. Pada sisi lain, saat pemerintah mempersiapkan protokol kesehatan untuk pariwisata, pahala pelaku pariwisata khususnya jasa surfing di pantai berharap pariwisata segera dibuka. Salah satunya adalah Helmi yang berprofesi sebagai penjaga papan surfing di pantai kuta. Selama 10 tahun, Helmi menjajakan papan surfing di pantai kuta dengan mendapat penghasilan Rp300.000 hingga Rp1.000.000 perharinya. Namun, sejak pantai kuta ditutup setelah harinya raya nyepi Maret 2020, hingga saat ini pelaku pariwisata khususnya di pantai kuta tidak mendapatkan penghasilan. Sebanyak 1.168 pelaku usaha di pantai kuta kini tidak mendapatkan penghasilan. Bahkan ia juga belum menerima bantuan dari pemerintah, namun sempat mendapat bantuan dari tamu yang pernah surfing di pantai kuta. Ia berharap pemerintah nantinya menyediakan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan di setiap pintu masuk pantai, menyiagakan petugas untuk memantau wisatawan untuk mewajibkan menggunakan masker. Penghasilannya dulu di sekarang ada perubahan. Dulu penghasilan kita gampang sekali buat cari tamu, buat mengajarin surfing. Kalau sekarang mulai berkurang, karena akan banyak saingan mungkin online juga, disebabkan di pantai-pantai lain pun ada sekarang. Dulu kan cuma untuk belajar surfing, buat beginner cuma di pantai kuta, sekarang udah mulai banyak di mana-mana gitu. Berapa itu, kisaran? Kisaran kalau sekarang kita antara 200 ribu, sepi-sepinya 200 ribu, sampai rame-nya paling 500 ribu, 600 ribu per hari. Kalau itu sebelum nyepi, itu udah ada gejala covid di luar ya. Seperti di Korea, di Cina udah ada covid. Tapi kita masih belum ada dampaknya, masih ada penghasilan? Sekitar 200, 300, 500 gitu. Sosialisasinya belum, tapi cuma baru denger dari pemerintah pusat, bahwa kita akan mengadakan hidup normal, kita akan hidup bergantungan dengan covid, kayak gitu. Tapi kalau untuk di pantai, untuk pedagang, karena belum buka ya, jadi belum ada penyuluhan, belum ada himbawan, seperti itu. Cuma taunya, tanggal 1 kemarin mau dibuka, tapi, belum dibuka, pantai lain dibuka gitu. Sementara itu, meskipun penerapan new normal belum disepakati di Bali, pengamat pariwisata Riki Putra, berpendapat bahwa new normal sebagai sebuah harapan bagi pariwisata di Bali. Namun, new normal juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha pariwisata di Bali, di mana mereka harus mampu mendatangkan para wisatawan di tengah pandemi, dengan strategi marketing hingga kesediaan protokol kesehatan yang baik. Pariwisata sendiri, bahwa kita sebaiknya memang harus mempersiapkan semua SOP, dari awal dengan jelas, dan juga sosialisasi kepada semua karyawan, dan juga setelah itu kita membuat marketing tools yang menunjukkan bagaimana kesiapan dari masing-masing destinasi, dan juga lebih spesifik kesiapan dari masing-masing hotel. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif ke depannya, dan tamu semakin percaya bahwa kita sudah menerapkan aturan-aturan yang seharusnya diikuti. Dan sekarang, pemerintah Bali memberikan himbawan dengan istilahnya menyambut tatanan kehidupan Bali era baru. Dan ini kita juga harus support, di mana pemerintah melalui kadis pardanya juga mempersiapkan SOP yang secara global, yang nantinya ini harus diikuti oleh semua pelaku pariwisata, baik dari airport, transportasi, hotel, habis itu tamunya pergi ke destinasi wisata, dan berkunjung misalnya ke mall, atau ke restoran, atau melakukan dirita wisata, jadi semuanya harus solid, dan menerapkan semua aturan itu dengan baik, sehingga protokol SOP dan faktor kesehatan ini menjadi sesuatu yang bisa kita handalkan. Optimisme perekonomian kembali normal paski akan terwujud. Jika pariwisata Bali kembali dibuka, mengingat Bali merupakan ikon pariwisata dunia yang dimiliki Indonesia.